Intro Hai ketemu lagi dengan aku di channel investigasi harian diari Semoga kalian semua dengan keadaan yang sehat Terima kasih untuk yang sudah subscribe channel ini Dan di video kali ini kita akan membahas seorang gadis berusia 17 tahun yang ditemukan meninggoy di rumahnya di Inggris Bagaimanakah kisahnya? Mari kita bahas Sebelum lanjut ke videonya Aku mengajak kalian untuk subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan video-video dari investigasi harian diari Intro Ellie Gould lahir pada tanggal 6 Februari 2002 Ellie tinggal bersama orang tuanya, Matt dan Carol, di Calnwiltshire Ellie juga memiliki seorang kakak laki-laki dan dekat dengan keluarga besarnya yang juga tinggal di daerah tersebut Ellie memiliki hasrat untuk menunggang kuda Ibunya akan mengantarnya ke istal tempat pelatihan berkuda dan melihatnya melompat Ibunya juga menyukai kuda yang merupakan salah satu dari banyak hal yang mengikat mereka Ellie bersekolah di Harden High School dan berusia 12 tahun Di Inggris, siswa kelas 12 biasanya berusia sekitar 17 hingga 18 tahun Dia dengan cepat mendapat teman dan sangat populer Ellie adalah orang yang ramah dan ceria, serta baik kepada semua orang Pada Januari 2019, Ellie memberitahu ibunya bahwa ada seorang anak laki-laki yang mengajaknya kencang Ibunya mengatakan Ellie sangat gembira dengan hal itu Pacarnya namanya Thomas Griffiths dan dia berasal dari Derry Hills Dia sangat atletis dan bermain rugby Thomas telah bersekolah bersama Ellie selama bertahun-tahun Ellie sudah menyukainya sejak lama dan mereka saling menggoda sebelum berkencan Hubungan itu tidak bertahan lama Ellie sepertinya sedang memikirkan hal-hal yang lebih serius seperti sekolah dan teman-temannya Akhirnya, hubungan antara dia dan Thomas berakhir Ellie memutuskan hubungan dengan Thomas pada Mei 2019 Setelah Ellie memutuskan hubungan dengan Thomas Dia memberitahu teman-temannya betapa leganya dia karena telah mengakhiri hubungan Ellie juga memberitahu orang-orang setelah berakhirnya hubungan mereka Thomas sering mengganggunya Sehari setelah Ellie mengakhiri hubungan dengan Thomas adalah tanggal 3 Mei 2019 Sang ibu menggambarkan pagi itu seperti biasa Ellie bangun dan makan sereal untuk sarapan Ibunya mengatakan dia akan berangkat kerja Dan Ellie tidak ada pelajaran apapun di sekolah pagi itu dan tinggal di rumah Teman Ellie yang juga bernama Ellie hendak menjemputnya pada siang hari untuk berangkat ke sekolah Ellie mengirim pesan kepada temannya dan mengatakan dia hanya akan tinggal di rumah Dan dia tidak butuh tumpangan Ayah Ellie, Mark, tiba di rumah sekitar jam 3 sore Dia berjalan ke dapur dan menemukan Ellie dengan kondisi yang mengejutkan Mark mendapat bantuan dari tetangganya yang menelpon petugas pertolongan pertama Ellie ditemukan tertelungkup dan ada banyak darah Ellie juga memegang pisau dengan cara yang terlihat seperti dia bundir Mark telah menelpon Kroll untuk segera pulang Ketika dia tiba, dia memberitahunya bahwa Ellie sudah meninggoy Diperkirakan dia telah meninggoy sekitar 4 jam sebelum ditemukan Polisi mulai percaya bahwa Ellie mungkin meninggoy akibat pembunuhan Sebaliknya ibunya mengira itu hanya kecelakaan tragis Namun, ayahnya memberitahu ibunya bahwa menurutnya ada terlalu banyak darah Sehingga tidak bisa disebut kecelakaan Polisi berbicara dengan para tetangga sekitar Tetangga itu melihat seseorang di rumah mereka hari itu Mereka menggambarkan melihat seorang laki-laki muda dengan tubuh langsing Polisi menghubungi teman-teman Ellie dan Thomas Untuk menanyakan hubungan mereka Menurut kelompok teman mereka, Thomas sangat terpukul dengan perpisahan itu Dia berbicara tentang keinginannya untuk melukai dirinya sendiri karena perpisahan itu Saat polisi menemukan Thomas, dia mengalami luka di leher Sikapnya sangat aneh dan dia cocok dengan gambaran laki-laki yang dilihat tetangganya Thomas ditangkap dan ditahan di penjara Sementara polisi mencari lebih banyak bukti Orang tua Ellie terkejut saat mengetahui bahwa seorang pria berusia 17 tahun telah ditangkap Polisi tidak dapat memberitahu mereka siapa laki-laki itu Tetapi dalam hati mereka tahu bahwa Thomas telah *** Ellie Teman-teman Ellie telah mengungkapkan bahwa Thomas telah mengirimi mereka pesan pada hari pembunuhan itu Dia menulis bahwa dia sangat stres dan tidak tahu bagaimana cara mengatasinya Thomas pun mengirimkan fotonya kepada mereka semua yang terlihat bekas goresan di lehernya Dia bilang dia melukai dirinya sendiri Teman-temannya semua meyakinkannya bahwa dia dapat berbicara atau bercerita dengan mereka Polisi bertanya kepada Thomas di mana dia berada saat kejadian Ia mengaku seharian berada di rumah untuk belajar Salah satu hal pertama yang dia tanyakan adalah apakah Ellie baik-baik saja Ia mengaku diantar ke sekolah oleh ibunya Namun langsung naik bus pulang karena kurang enak badan Dia terlihat di rekaman pengawasan saat naik bus Ibu Thomas kembali ke rumah pada pukul 10, lebih 45 menit Thomas mengatakan dia bersembunyi di lemari ketika dia mendengar ibunya masuk ke dalam rumah Saat ditahan di penjara, Thomas bersikeras bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang kematian Ellie Dia mengatakan dia berbicara dengan tetangganya tentang bagaimana dia stres dan menyakiti diri sendiri Para tetangga ingat melihat bekas cakaran di lehernya Thomas meminta tumpangan kepada tetangganya untuk kembali ke sekolah Namun begitu dia kembali, dia berbicara kepada perawat sekolah tentang tindakan menyakiti diri sendiri Dan mereka menelpon ibunya Ibu Thomas pergi menjemputnya dari sekolah Sepertinya dia menceritakan kepada siapapun yang mau mendengarkan masalahnya Orang tua Ellie akhirnya mengetahui bahwa Ellie telah di***k sebelum dia ditikam Polisi menganalisis catatan telepon Thomas Sekitar pukul 10, lebih 50 menit Teleponnya terputus dari wifi rumahnya Dan tersambung kembali sekitar 1 jam kemudian Pukul 10, lebih 53 menit Thomas tiba di rumah Ellie Dia kemudian berangkat pada pukul 11, lebih 51 menit Setelah bersembunyi dari ibunya Dia mengendarai Fort Fiesta peraknya ke rumah Ellie Polisi memperoleh rekaman CCTV dari kamera dashboard bus Yang menangkap mobil Thomas Setelah Thomas kembali ke rumah Dia pergi lagi sekitar 18 menit Polisi menemukan kantong sampah berwarna hitam Di kawasan sekitar 9 menit dari rumah Thomas Di dalamnya, polisi menemukan kain lap dan serbet berlumuran darah Thomas telah mencuci pakaiannya yang berlumuran darah di rumahnya dengan mesin cuci Polisi mengumpulkan sepasang sepatu tenis yang berlumuran darah Ellie Diakini bahwa Thomas telah merencanakan ini Thomas pergi ke rumah Ellie Mencekik dan menikamnya Lalu melakukan banyak hal untuk menutupi kejahatannya Sekitar pukul 11, lebih 45 menit Pesan teks telah dikirim dari ponsel Ellie Pesan itu ditujukan kepada temannya yang seharusnya menjemputnya Thomas diyakini telah menggunakan sidik jari Ellie untuk membuka kunci ponsel dan mengirim pesan Dia menaruh pisau di tangan Ellie untuk memasukkannya kembali ke salah satu lukanya Dia juga ingin membuatnya terlihat seperti dia bundir atau mengalami kecelakaan Pada bulan Agustus, Thomas mengaku bersalah dan memberikan versi baru tentang apa yang terjadi Dia bilang dia pergi ke rumah Ellie untuk belajar Dia mengatakan mereka mulai berdebat Dia bilang dia ingat mencekik Ellie Tapi tidak bisa mengingat apapun setelah itu Cerita Thomas jelas tidak dapat dipercaya Dia melakukan banyak hal untuk menutupi kejahatannya Dan membuatnya tampak seperti Ellie melakukan bundir Motifnya masih belum jelas Tapi mungkin Thomas kesal karena putusnya dia dengan Ellie Dan fakta bahwa dia melanjutkan hidupnya Pada November 2019 Orang tua Ellie berhadapan langsung dengan Thomas saat hukumannya Ibu Ellie berkata dia tidak akan melihat ke atas Dia dijatuhi hukuman seumur hidup dengan kemungkinan pembebasan bersyarat setelah 12 tahun Thomas hanya beberapa minggu lagi akan berusia 18 tahun Tetapi masih dianggap anak-anak pada saat kejahatan tersebut terjadi Orang tua dan teman-teman Ellie sangat terpukul dengan hukuman tersebut Pengacara Thomas membacakan permintaan maaf yang ditulis Thomas Namun banyak orang yakin dia sebenarnya tidak menyesal Thomas juga berbicara tentang kesehatan mentalnya pada saat kejahatan itu terjadi Pada bulan Maret 2021 Rancangan Undang-Undang Kepolisian, Kejahatan, Hukuman, dan Pengadilan diperkenalkan Ini juga disebut sebagai hukum Ellie Undang-undang ini mengizinkan pembunuh remaja diperlakukan sebagai orang dewasa Siapapun yang terbukti bersalah dapat dijatuhi hukuman minimal 27 tahun Ibu Ellie benar-benar mendukung hal ini Dan kalian dapat melihat betapa dia sangat mencintai putrinya